Halo kompum mula kaum receh anterban cerituan. Oke gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini. Oke pada kesempatan malam kali ini gue bakal membahas CoinXRP dimana sekarang ini ada update-update terbaru mengenai CoinXRP dan menurut gue ini sangat arjen sekali. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, do you own research. Disini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual coin-coin dan juga token-token yang gue bahas. Soap apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah dimana sekarang ini gue buka di exchange binance dan untuk kondisi market masih tetap merah merona ya. Disini Bitcoin mengalami penurunan, ada Ethereum, XRP, BNB dan beberapa altcoin pun lebih cenderung mengalami penurunan. Oke jadi untuk informasi permalam kali ini sebetulnya ini terkait terhadap kedua coin ya. Dimana disini ada coin Ethereum dan juga XRP yang sedang disenggol. Namun gue akan lebih membahas ke coin XRP nya bukan Ethereum nya ya. Oke kita cek dulu dalam sebuah chart dari coin XRP. Nah untuk condition chart dari coin XRP sendiri ini terlihat sideways lah ya terhitung dari tanggal mungkin dari tanggal 10 bulan 11 ya di bulan lalu nih. Sampai dengan saat ini ini masih terlihat sideways ya walaupun dia sempat ke harga 31 ya. Sekarang sudah di 38 nih. Oke jadi sekarang itu kira-kira ada informasi apa nih mengenai coin XRP. Jadi disini gue pun tidak menyangka ya bahwa perilaku dari Michael Saylor, salah satu mantan dari perusahaan MicroStrategy ya. Jadi dia itu mengatakan bahwa XRP ini harus dimatikan katanya. Wow ini menarik banget ya gue. Jadi gue tidak habis pikir Michael Saylor bisa mengetahkan seperti itu ya. Bahkan bukan hanya sekedar XRP aja termasuk Ethereum pun harus dimatikan katanya nih. Wow ini menarik banget nih. Oke jadi gak perlu banyak basa-basi kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke diangkat oleh TheCryptoBasic.com Saylor mengatakan SEC harus mematikan Ripple karena menawarkan XRP sebagai keamanan tidak terdaftar. Nah jadi inilah pernyataan dari Michael Saylor ya. Dia telah menyatakan kepada pihak SEC ya Securities of Exchange Commission. Jadi Michael Saylor ini meminta kepada pihak SEC harus mematikan Ripple karena katanya disini untuk XRP sebagai keamanan tidak terdaftar. Dimana XRP dengan SEC juga atau perusahaannya yaitu Ripple masih terus berlanjut ya permasalahannya bersama SEC. Mungkin disini Michael Saylor merasa geram ya. Karena permasalahan tersebut itu tidak ada penyelesaian sampai dengan saat ini. Makanya disini Michael Saylor mengatakan hal seperti ini. Namun untuk gue pribadi walaupun Michael Saylor telah mengatakan seperti ini. Gue tetap hold coin XRP. Ya walaupun memang dari Saylor mengatakan seperti ini nih. Kalau gue sendiri gue tetap hold coin XRP. Namun untuk teman-teman semua silahkan balik lagi terhadap diri kalian masing-masing. Bahkan disini pun Michael Saylor telah mengatakan jadi baik XRP dan juga Ethereum adalah sekuritas tidak terdaftar. Nah jadi ternyata bukan hanya sekedar XRP saja yang disenggol atau yang diminta terhadap pihak SEC untuk dimatikan. Ternyata disini pun ada Ethereum nih yang menurut Michael Saylor itu pun sama harus dimatikan. Karena memang dari Ethereum sendiri pun pernah juga ya mendapatkan masalah terhadap SEC. Namun sekarang masalahnya sudah selesai. Jadi pihak SEC juga telah menyatakan bahwa coin Ethereum itu bukanlah sekuritas tetapi komoditas. Namun untuk XRP sendiri sampai dengan saat ini masih tetap berlanjut masalahnya dengan SEC. Bagi Saylor, XRP adalah keamanan tidak terdaftar seperti Ethereum cryptocurrency either asli. Karena beberapa orang mengontrol kedua aset digital tersebut. Mengenai klaim Saylor bahwa Ethereum dan XRP adalah sekuritas. Pembawa acara PBD atau Patrick Bitt David memintanya untuk mengomentari mengapa SEC memilih untuk menargetkan Ripple dan bukan Ethereum. Saya bukan orang riak tetapi jika keduanya tidak terdaftar mengapa target Ripple dan bukan target Ethereum. Nah jadi disini pernyataan dari Michael Saylor sendiri pun ya. Kenapa untuk target tersebut hanya terhadap perusahaan Ripple saja. Sementara kedua coin ini yang dimaksudkan adalah Ethereum dan juga XRP keduanya itu sama-sama aset tidak terdaftar. Atau mungkin aset sekuritas ya bukan komoditas. Tetapi kenapa untuk Ethereum ini bisa lolos gitu. Bisa dinyatakan bahwa Ethereum itu adalah salah satu aset komoditas. Namun untuk XRP sendiri sampai dengan saat ini masih tetap berlanjut permasalahannya dengan SEC. Dan disini pun Saylor mengatakan pendekatan yang paling sesuai yang harus diambil SEC adalah menutup Ripple dan Ethereum. Menambahkan bahwa mereka tidak etis. Nah jadi disini pun Saylor telah mengatakannya. Jadi ketika memang dari Ethereum ini bisa lolos. Namun kenapa untuk coin XRP sendiri atau perusahaannya yaitu Ripple masih tetap berlanjut gitu. Itu salah satu pernyataan yang tidak etis. Jadi kalau mau dimatikan ya sudah matikan dua-duanya. Jangan satu lolos satu masih tetap dilanjutkan permasalahannya ya. Jadi kira-kira seperti itu yang dinyatakan oleh Michael Saylor. Dan bahkan disini pun Michael Saylor telah menyatakannya. Jadi saya pikir hal terbaik bagi dunia adalah jika SEC menutup semuanya itu semua tidak etis kata Saylor ya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Saylor itu memintanya atau Saylor itu memenginginkannya. Pihak SEC ini jangan pilih kasih ya. Jangan Ethereum bisa lolos. XRP tidak gitu. Kalau mau dimatikan matikan semuanya. Dan itulah keinginan dari Michael Saylor. Namun dari pendiri coin Ethereumnya sendiri ya. Pitalik Buterin walaupun disenggul oleh Michael Saylor ya. Bahwa Michael Saylor ini menyatakan hal seperti ini. Tapi dari pendiri Ethereum yaitu Pitalik Buterin dia sama sekali tidak merespon. Entah mungkin dari Pitalik Buterin belum merespon. Atau memang mengabaikannya. Karena memang dari Ethereum ini sudah lolos gitu. Dari permasalahan terkait SEC. Dan walaupun Michael Saylor itu meminta kepada pihak SEC untuk mematikan coin XRP. Tapi ternyata disini berbeda cerita ya dengan informasi sekarang nih. Jadi disini itu mitra Ripple dan juga JP Morgan bergabung di UIA. Ini untuk apa? Nah jadi sekarang itu kemitraan dari Ripple ya. Dimana perusahaan Ripple ini telah bekerja sama dengan perusahaan yang berdiri di UIA atau Uni Emirate Arab. Dan sekarang perusahaan yang telah bermitra dengan Ripple bekerja sama lagi dengan JP Morgan. Wow ini good newsnya nih untuk coin XRP. Jadi kenapa sih gue masih tetap yakin terhadap coin XRP ya. Tetapi disini gue berinvestasi di XRP. Gue tetap hold coin XRP itu untuk jangka panjang ya. Bukan hanya sekedar hari ini, besok, lusa, atau minggu ke depan, atau mungkin sebulan ke depan. Tetapi tujuan gue masih menangin coin XRP itu untuk beberapa tahun ke depan ya. Karena gue melihat dari coin XRP ini menurut gue salah satu coin yang memiliki potensi di masa depan. Mitra Ripple bekerja sama dengan JP Morgan. Kemitraan antara Alphard dan Exchange dan Bank Global terkenal ini. Ini akan memungkinkan pelanggan untuk bertransaksi dalam mata uang fiat global utama. Dan juga yang lebih kecil yaitu USD, GBP, Euro, dan Ren Afrika Selatan atau ZR. Untuk mempersingkat daftar panjang. Nah jadi ternyata salah satu mitra dari perusahaan Ripple ini adalah Alphard dan Exchange ya. Dimana salah satu perusahaan terbesar juga ya di Uni Emirat Arab. Dan sekarang telah bekerja sama dengan JP Morgan. Jadi ini salah satu kabar bagus juga gitu untuk coin XRP ya. Walaupun memang komputeran JP Morgan itu dengan perusahaan Alphard dan Exchange ya. Bukan bekerja sama langsung dengan Ripple. Tetapi setidaknya ini akan menjadi sebuah kolaborasi dari ketiga perusahaan terbesar. Dimana ada JP Morgan, ada perusahaan Ripple, dan juga ada Alphard dan Exchange. Wow ini menarik banget nih. Dan selain itu pelanggan di UIA akan dapat memproses transfer keuangan lebih cepat dan lebih andal. Perkepala eksekutif Alphard dan Exchange yaitu Hasan Pardan Alphard dan kolaborasi perusahaan dengan Raksasa Perbankan Global JP Morgan. Kini telah diakui sebagai kemajuan seluruh bangsa di bidang AML atau CFT. Dan sekarang menarik pemain global utama dari keuangan industri untuk kembali ke pasar UIA. Nah jadi disini tujuan dari kemitraan ataupun kerjasama antara perusahaan Alphard dan Exchange dengan perbankan global yaitu JP Morgan yang dipimpin oleh Joe Dimon. Jadi tujuannya itu untuk berkolaborasi dengan perusahaan Ripple ini adalah demi mempercepat dalam sebuah transfer keuangannya dan juga lebih andal katanya. Bahkan disini pun dari kepala eksekutif dari perusahaan Alphard dan Exchange yang bernama Hasan Pardan Alphard dan. Dia akan berkolaborasi bersama perusahaan dengan Raksasa Perbankan Global yaitu JP Morgan sekarang telah diakui sebagai kemajuan seluruh bangsa di bidang AML. Artinya dalam sebuah kolaborasi ini demi meminimalisir tingkat adanya pencucian uangnya atau money laundry. Jadi dia ingin menanggulangi masalah-masalah seperti itu. Dan sekarang juga menarik pemain global utama dari keuangan industri untuk kembali ke pasar Uni Emirate Arab. Wah ini menarik banget ya kolaborasi hebat menurut gue nih dari ketiga perusahaan terbesar. Dimana disitu adalah salah satunya JP Morgan. Nah JP Morgan ini orang-orang pasti udah tau ya perusahaan perbankan terbesar di Amerika. Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai CoinXRP. Kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian nih dengan adanya sentilan dari Michael Saylor ya. Salah satu mantan CEO dari perusahaan MicroStrategy yang meminta kepada pihak SEC untuk mematikan CoinXRP. Apakah pihak SEC tersebut akan benar-benar mematikan CoinXRP atau tidak? Menurut gue sih walaupun Michael Saylor memintanya untuk mematikan SRP. Gue rasa pihak SEC tidak bisa untuk mematikan CoinXRP. Sementara dari pihak SEC sampai dengan saat ini tidak bisa memberikan bukti-bukti nyata terhadap CoinXRP. Bahwa SRP ini adalah aset sekuritas. Dan untuk informasi yang kedua dimana sekarang ini ada sebuah kolaborasi hebat antara ketiga perusahaan besar ini. Dimana disitu ada salah satu raksasa perbankan adalah JP Morgan. Dan yang kedua itu ada Alphard dan Exchange. Dan pastinya ada Ripple. Dengan Ripple pun memiliki kriptonya yaitu CoinXRP. Nah semoga saja dengan adanya sebuah informasi seperti itu ya. CoinXRP bisa terpercaya lagi. Dan semoga saja permasalahan dengan SEC ini bisa terselesaikan. Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan. Salam profit. Bye bye.